Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkom Info, Jonny Gerard Pleit memiliki kekayaan Rp191.236.409.092 atau Rp191,2 miliar. Adapun kekayaan Pleit tersebut merujuk pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Kekayaan itu dilaporkan Pleit pada tanggal 16 Maret tahun 2022 untuk periodik 2021. Kekayaan Pleit didominasi tanah dan bangunan. Jumlahnya mencapai 46 unit yang tersebar di Manggarai, Depok, Jakarta Selatan dan Cilegon. Salah satu tanah Pleit seluas 1.740 meter persegi, 277 meter persegi di Jakarta Selatan bernilai Rp9.474.700.000 atau Rp9,4 miliar. Selain itu, Pleit juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp460.000.000.000. Kendaraan itu terdiri dari Toyota Alphard Minibus 2013 hasil sendiri senilai Rp320.000.000.000. Kemudian, mobil Mitsubishi Colt Truck 2013 hasil sendiri senilai Rp140.000.000.000. Selain itu, Pleit juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp3.612.000.000.000. Surat berharga Rp4.113.125.000.000. Serta kas dan setara kas Rp51.939.680.206. Subtotal kekayaan Pleit mencapai Rp201.588.409.092. Namun demikian, ia tercatat memiliki utang Rp10.352.000.000. Karena itu, jumlah total kekayaannya mencapai Rp191.236.409.092. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Pleit sebagai tersangka usai diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta. Joni ditahan untuk 20 hari ke depan guna mempercepat proses penyidikan. Penetapan dan penahanan tersangka itu dilakukan setelah Joni selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, pada hari ini. Ada pun Pleit sudah diperiksa sebanyak tiga kali. Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus koruksi BTS 4G Bakti Kominfo mencapai Rp8,32 triliun. Kejagung sebelumnya sudah menetapkan lima orang tersangka. Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu.